Pemirsa, Polres Tanja Barat menggelar konferensi pers terkait capaian kasus yang terjadi sepanjang tahun 2023. Selain kasus lekelantas yang meningkat drastis sebanyak 103 kasus, Polres Tanja Barat juga sukses mengungkap 3 kasus tertinggi yang didominasi curat sebanyak 33 kasus, curanmor sebanyak 27 kasus, dan penganiayaan sebanyak 22 kasus. 31 Desember 2023, Minggu Sore, Polres Tanja Barat menggelar konferensi pers akhir tahun atau rilis kasus selama tahun 2023, yang merupakan kegiatan rutin dilakukan setiap tahunnya. Polres Tanja Barat AKBP Padli menjelaskan, tiga jenis kasus tindak pidana yang mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, yakni kasus curat sebanyak 33 kasus, atau meningkat sebanyak 11 kasus dibanding tahun sebelumnya. Kasus curas sebanyak 24 kasus, atau meningkat sebanyak 3 kasus dari tahun sebelumnya. Dan kasus curanmor, sebanyak 22 kasus, atau menurun sebanyak 5 kasus dibanding yang terjadi pada tahun 2022. Di tahun 2023, Polres Tanja Barat juga sukses mengungkap 8 kasus ilegal BBM, 2 kasus ilegal logging, dan 1 kasus ilegal phishing. Sepanjang tahun 2023, Polres Tanja Barat juga sukses menangani gangguan kantipnas. Di antaranya penyelesaian kasus tindak pidana konvensional, sebanyak 199 kasus, atau mengalami peningkatan sebesar 53,07 persen, jika dibanding ungkap kasus serupa yang terjadi pada tahun 2022. Penyelesaian kasus mengalami peningkatan dari target yang dibebankan, bahkan ada yang meningkat lebih dari 100 persen, termasuk penyelesaian kasus tahun sebelumnya. Saya akan kepada reka sekalian, yang pertama berkaitan dengan anep situasi gangguan kantipnas, selama satu tahun, di tahun 2023 ini, jumlah tindak pidana yang terjadi selama satu tahun, sebanyak 168 kasus, dengan penyelesaian tindak pidana sebanyak 199. Jadi kalau kita lihat jumlah dengan penyelesaian, ini lebih tinggi penyelesaian. Alhamdulillah, di tahun 2023 ini, beberapa tunggangan kasus yang ada di tahun 2022, kami bisa selesaikan di tahun 2023, sehingga capaian atau proses kasus penyelesaian kasusnya kurang lebih sekitar 118,45 persen. Selanjutnya, apabila kami bandingkan, antara jumlah tindak pidana yang terjadi di tahun 2022 dengan 2023, Alhamdulillah, terjadi penurunan. Tahun 2022 sebanyak 179, Alhamdulillah di tahun 2023 sebanyak 168, dengan tren penurunan sebanyak 11 kasus atau prosentase 6,40 persen. Sedangkan untuk penyelesaian tindak pidana, sebaliknya, mengalami kenaikan dari 133 di tahun 2022 menjadi 199 di tahun 2023 dengan tren kenaikan 66 kasus atau 49,62 persen. Selain itu, jajaran Polres Tanja Barat juga sukses meningkatkan kinerja mereka di bidang kejahatan narkotika di sepanjang tahun 2023. Dengan total tersangka, sebanyak 102 orang termasuk 17 di antaranya berjenis kelamin perempuan. Bahkan mengamankan total barang bukti narkotika jenis sabu seberat 5.798,96 gram, ganja seberat 2,11 gram, dan 55 butir pil ekstasi. Secara ekonomis, jika dirupiahkan totalnya sebanyak 7,554 miliar rupiah. Dengan total jiwa yang berhasil terselamatkan sebanyak 29.238 jiwa. Tindak pilihan yang terjadi di tahun 2023 ini, tiga kasus yang menduduki peringkat tertinggi, yang pertama adalah kasus curan, yaitu 33 kasus, kemudian yang kedua curan mor, 27 kasus, dan penganiayaan, sebanyak 22 kasus. Untuk tiga kasus yang tertinggi ini, masih ada beberapa kasus curan mor yang saat ini masih dalam proses penyelidikan. Dari saat eskrim, mudah-mudahan kami memohon dukungan, doa restu dari kekakak semua, mudah-mudahan di tahun 2004 awal ini bisa kami tutaskan untuk kasus yang belum terungkap. Kemudian berkaitan dengan narkotika. Alhamdulillah luar biasa peningkatannya, sesuai dengan target yang diberikan dalam DIPA atau anggaran Polestan Jawa Barat, target penang kasus untuk Polestan Jawa Barat hanya 45 kasus. Alhamdulillah capaian kami selama satu tahun ini sebanyak 75, atau lebih 30 kasus dari target yang telah diberikan. Kemudian untuk penyelesaian kasus, dari jumlah barang bukti yang kami amankan, sebanyak 5.798,96 gram, ini kalau dikakak lantas justru mengalami peningkatan. Di mana tahun 2022 sebanyak 68 kasus, sementara di tahun 2023 sebanyak 103 kasus. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.